Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dr. Radoyendra SSIMSC Tentunya bersama dengan rekan-rekan rumah singgah, rumah sakit matematika Kita kembali hadir sebagai tanggung jawab untuk mempertajam matematika siswa Indonesia Oke kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Kita masuk ke dalam halaman 28 nomor 5D dan F Untuk perpangkatan dan bentuk akar SMP kelas 9 Oke kita coba lihat soal yang kita bahas Sederhanakan bentuk di bawah ini Nah ini sekali lagi kita jumpa soal seperti ini Kalau ada jumpa perkalian, pembagian, dan pengurangan Dulu kan perkalian atau pembagian Jadi soal nomor D ini karena ada bilangan yang sama-sama-sama 5 Maka yang kita operasikan adalah 3 dikali Oke kita lanjutkan lagi Ada permasalahan teknis Jadi kalau kita lihat kembali disini 3 dikali ingat 5 nya itu sama Karena dia pembagian 3 dikali 5 berpangkat 4 Dikurang 3 Nah disini kurang 15 Oke sederhanakan dulu Berarti sama dengan 3 dikali 5 berpangkat 1 Berpangkat 1 jangan dibuat Pangkat 1 disini pangkat 1 jangan dibuat Istimewa untuk pangkat 1 jangan dibuat Yang lain boleh buat 3 kali 5 dikurang 15 Nah ingat kalau ketemu kali dengan kurang Dahulukan kali 15 3 kali 5 berpangkat 15 Kurang 15 Berarti hasilnya yang ini adalah 0 Nomor E Nomor E sama hati-hati Selesaikan dulu bagi Disini ada 4 Karena dia bagi 4 terlima Berarti 4 berpangkat 5 kurang 4 Ingat dia Kalau bagi dikurang pangkatnya Dikurang Ingat dahulukan lagi bagi 2 berpangkat 4 kurang 3 Kali 6 Nah ini dia Maka selesaikan 4 berpangkat 1 5 kurang 4 1 jangan dibuat Kurang 2 berpangkat 1 4 kurang 3 1 jangan juga dibuat Kali 6 Ingat kalau kurang ketemu kali Dahulukan kali Jangan lupa dahulukan kali Berarti 4 kurang 12 Ingat Kurang kali dahulukan kali Maka 4 dikurang 12 Minus 8 Inilah jawaban kita Minus 8 Oke saya rasa ini merupakan suatu hal yang menarik Tantangan disini Kita ketahui ada tantangan Ketika bagi Ketemu kurang Ketemu kali Ingat dahulukan bagi Ketemu lagi dengan kali Kedulukan kali Baru terakhir Yang terakhir urutannya adalah Kurang Oke saya rasa Perjumpaan hari ini Jangan menarik sekali Ada berapa hal yang perlu kita Perhatikan tentunya Tentang urutan operasi Ingat Antara kali dengan bagi Kita selesaikan mana duluan Yang duluan muncul Kalau kali duluan Ya kali duluan Tetapi kalau tercampur Antara kali dengan kurang Dahulukan kali Jadi kalau sistemnya Kali kurang bagi Abang udah dahulukan Kali dulu Setelah kali Baru bagi Ya gitu Laruku Baru kurang Oke Saya rasa itu yang Menjadi perhatian kita pada pertemuan kali ini Jumpa lagi bersama saya Radientra dan Rumah Sigara Rumah Sakit Matematika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh